Gimana ya saya kalau punya Eyang nggak Eyang Daksa plus minusnya, plusnya udah keliatan nih rumahnya jemewa banget banyak duit ya. Eyang tuh lucu banget ceritanya, emang dia emang karakter aslinya juga lucu banget sih. Jadi pasti kan jadi fun gitu ceria di rumah kayak berwarna lah rumahnya gitu kalau ada Eyang Daksa. Tapi kalau minusnya ya mungkin minusnya yang Eyang tuh percaya dengan pembunan. Nah Eyang tuh percaya kayak gitu kan yang kayak tanggal lahir segala macem yang cocok kayak ini. Itu kayaknya menurut aku minusnya untuk dijodohin. Kalau punya Eyang kayak Eyang Daksa plusnya banyak banget sebenernya ya. Plusnya tuh kayak aku bisa minta apapun itu pasti akan dikasih sama Eyang. Itu udah 100% karena pasti dia sayang banget sama cucunya. Tapi minusnya Eyang tuh juga seseorang yang punya banyak keinginan dan harus sesuai keinginan dia. Jadi kalau balik lagi kayak tadi perjodohan. Kalau kita nggak mau perjodohan tapi Eyang mau perjodohan ya kita harus ngikutin dia. Karena emang pada akhirnya ya kita harus ngikutin kemauan Eyang. Jadi ada plus minusnya sih. Cuman aku yakin juga kalau mungkin aku mau sesuatu pasti akan dikabulin sama dia. Nama saya Selamat Tuhar Jor. Kebetulan di film Halografi ini saya diberi peran sebagai Eyang Daksa. Eyang Daksa itu dihadirkan sebagai tokoh lama yang memiliki jalan pikiran lama dibenturkan dengan tokoh-tokoh baru dengan pemikiran yang baru. Yang saya bicarakan dalam sebagai tokoh ini sudah tidak menjadi up to date hari ini. Menjadi wakil dari masa lalu. Kadang-kadang juga orang nggak ngerti maksudnya apa ini. Kok hidup harus dipertimukan, kawin harus sesuai hari lahir dan sebagainya ya. Nah jadi saya untuk main di sini saya harus benar-benar menggali latar belakang saya semasa hidup di jaman yang komunikasi belum maju. Dan di sebuah suku tertentu di Jawa yang masih percaya pada perhitungan-perhitungan hari baik, bulan baik. Itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.